Intro Anda kembali bersama kami di obrol malam Saya mau ke Mas Deni untuk menjelaskan ini Tadi sebelum penjelidah saya coba untuk Apa namanya, mengurai logika ini Tingkat kepuasan Pak Jokowi di atas rata-rata 70% saat ini Ketika Pak Prabowo yang dulu secara diametral Posisinya di 2019 saja mencoba menarik Tadi Bang Andre yang mengkomprimasi itu Mencoba menarik ceruk mereka yang puas terhadap pemerintahan Jokowi Dodo Untuk bisa mendapatkan insentif elektoral Bagaimana dengan Pak Anies Yang secara citra kita tangkap dengan membawa narasi koalisi perubahan Berarti berada dalam posisi diametral dengan pemerintahan saat ini Itukah yang terjadi? Dan pertanyaan yang kedua nih, sekalian dijawab ya Seberapa besar ceruknya? Kan yang tingkat yang puas lebih dari 70% Berarti apakah itu tidak cukup besar ceruk yang mau diambil Mereka yang tidak puas terhadap Pak Jokowi? Iya, dalam posisi sekarang ini Mayoritas publik memang masih puas ya dengan kerja Presiden Jokowi 74% di survei SMRC Desember Dan juga lembaga-lembaga survei saya kira di atas 70% Ada sekitar 20-an persen yang tidak puas Dan umumnya memilih calon lain selain dari penerus Pak Jokowi Kira-kira begitu Yang dipersepsikan ya Dipersepsikan sebagai penerus Pak Jokowi Nah sekarang ini ada Berarti kecil dong 20% itu? Iya 20% tentu tidak terlalu besar Namun demikian Selain dari faktor rasional Pemilih juga menentukan pilihan juga karena faktor lain juga Ada faktor psikologis Kemudian ada faktor sosiologis misalnya Faktor kedaerahan, faktor agama Nah itu juga faktor-faktor yang bisa berbaur Nah dengan faktor rasional tadi Kita ingat misalnya dalam pemilihan Presiden sebelumnya 2019 itu cukup kelihatan Ada pengaruh atau efek pengaruh faktor primordial Orang memilih karena tingkat keagamaan Misalnya calon yang dipersepsikan lebih islami Misalnya Pak Waktu itu Dibanding Pak Prabowo dan Jokowi itu Yang lebih islami dinilainya oleh masyarakat Dipersepsikan ya Nah orang-orang yang Pemilih muslim misalnya Itu cukup banyak ditarik oleh Pak Prabowo Tapi pemilih non-muslim Sudah ditarik oleh Pak Jokowi Hampir semua Nah sebentar kita belajar dari pemilih 2019 Saya mau ke Bang Renanda Bang Renanda tadi ada dua ya Secara matematis hanya ada 20% Yang tidak puas terhadap Pak Jokowi Dan tadi diurai oleh Mas Denny Bahwa iya memilih Pak Anies Itu kecil secara angka 20% karena tingkat kepuasan Pak Jokowi tinggi Itu satu Kemudian yang kedua Di Pilpres 2019 Akhirnya kemudian ada faktor lain Yaitu faktor-faktor primordial Ini yang mau saya tanya Jangan sampai Apakah ya Kita mau dengar komitmen Jangan sampai kemudian Karena ini ceruknya yang diperbutkannya 20% Untuk bisa kemudian ada faktor-faktor pemenangan lain Termasuk tadi memakai cara-cara dengan Isu-isu primordial ini dipakai Gak akan dipakai kan ya Bang Renanda ya Oh jelas gak Jadi begini Tapi Mbak Pristia Bung Denny ya Ini kan kita Tadi berasumsi Menggunakan Asumsi surveinya SMRC Tetapi kita juga tahu Di survei-survei lain Tidak semuanya sama juga Jadi Memang tingkat kepuasan Pak Jokowi Masih relatif cukup tinggi Namun Ada survei Berapa persen kah Pendukung Pak Jokowi Yang akan mengikuti Pak Jokowi Arahan Pak Jokowi Kan begitu kan Itu gak sampai 16% Itu hanya 15% sekian Itu yang saya maksud Yang pertama Itu yang kedua Bahwa Ini kan Kita tahu bahwa Kalau memang Pak Prabowo Masih diposisikan Sebagai tokoh perubahan Ya Karena masih Masih bertahan kan disitu Dan kemudian juga Anies juga irisannya besar Ya maka sebenarnya Kita bisa lihat disitu Kemudian itu Kalau dikabungkan Kan hampir 50% Itu berdua Ya Artinya kita juga Harus melihat Sebenarnya Ada masalah Psikologi politik Masyarakat sekarang Yang terhadap Otomatis Selainnya ke posisi Ini masing-masing tokoh Ini Jadi kita harus hitung Dengan cermat ini Oke Kalau kita melihatnya Saya ingin menegaskan Itu survei kapan Apa Dari Mereka yang puas Terhadap pemerintahan Presiden Jokowi Tidak semuanya Memendengarkan arahan Pak Jokowi Itu survei kapan? Lidbang kompas Kira-kira 2-3 bulan lalu Nah Tantangannya adalah Kristian Tentu akan sangat Berpengaruh Sangat menentukan ini Satu tahun Lebih nih ke depan Apakah Pak Jokowi Akan naik Tingkat dukungan Dan kepercayaan Terhadap kinerjanya Sampai di akhir 2023 Yang tentu akan Berpengaruh juga Terhadap Katakanlah Kanalisasi Aspirasi Dan pilihan rakyat Kepada tokoh Di luar Pak Jokowi Yang akan maju Atau sebaliknya juga Nanti dengan tantangan Yang ada Dan segala macam Kalau memang Sampai nanti Katakanlah kinerja Atau tingkat kepuasannya Turun Tentu akan Berpengaruh juga Jadi saya rasa Memang tidak ada Faktornya Tidak tunggal Begitu ya Jadi harus kita lihat Tentu setahun ke depan Ini sangat menentukan Tapi sekali lagi Karena survei ini Trend Positioning Dan tentu Pengaruh-pengaruhnya Adalah tadi itu Kalau kita bilang Boleh dibilangkan Bahwa sekarang Masyarakat ini Sebenarnya hanya terbagi dua Yang sudah menilai Pak Jokowi ini Bagus kinerjanya Sehingga siapapun Nanti yang akan melanjutkan Harus didukung Begitu Dan kemudian Sebagian masyarakat lagi Merasa Sebagai check and balance Sepertinya Harus ada ini Tokoh yang Katakanlah Dianggap bisa Memperbaiki kekurang-kekurangan Pak Jokowi Nah itu seberapa besar Ya kemudian Positioningnya adalah Sebagai tokoh perubahan tadi Dalam politik Check and balance Itu kan sangat bagus Tapi kan juga penting Untuk merhitungkan Seberapa besar Yang punya persepsi itu Yang butuh perbaikan Apa yang sudah dilakukan Yang dicapai oleh Presiden Jokowi Tapi Anda belum jawab pertanyaan saya Bang Renanda Tadi saya ingin menegaskan Soal itu Soal tadi Strategi-strategi Menggunakan isu si primordial Jangan sampai kemudian Tadi Anda katakan ya Saya coba ikuti Logika dan data Anda Saya coba cari sebenarnya Survei Lidbang Kompas Yang mencoba membedah Tingkat kepuasan Mereka yang puas terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi Saya belum menemukan Tapi kita coba lain di lain Kesempatan untuk bicara soal itu Tapi saya ingin menegaskan tadi Soal komitmen untuk Tidak menggunakan Strategi primordial Untuk bisa merebut Atau merebut ceruk Dari Kelompok yang belum memilih Atau belum menentukan Pilihan kepada Pak Anies Jadi begini Mbak Kristian Ini Demokrat ini kan Harus dilihat sebagai Patronnya Pak SD Jelas Pak SD itu Yang paling Tidak Menginginkan Adanya pembelahan Di masyarakat Karena adanya Fakur-fakur Politik identitas Yang berlebihan Tentu akan dijaga Terus Sampai momentumnya Dan nilai-nilai itu Akan kami pegang Teguh itu Karena itulah Yang selalu diingatkan Pak SD Yang tentu sekarang juga Mas Ahaye Sebagai ketua umum Partai Demokrat Sama itu nilai-nilainya Itu memang ada Bagaimana dengan komunikasi Bersama Calon kawan koalisi yang lain Partai Nasdem Ada partai keadilan sejahtera juga Bagaimana komitmen Dari tiga partai Kita Dalam tim kecil ini Juga selain nanti Merumuskan Persiapan deklarasi Disiapkan juga Program-program misi Yang akan nantinya Kita tawarkan ke Rakyat Ketika pada waktunya nanti Juga sebenarnya Kita menyempakati Hal-hal yang justru Menjadi prinsip Menjadi nilai-nilai Yang bisa kita pegang Sama-sama Kita sempatih sama-sama Nah kami Demokrat Dalam kedepan Dalam pembicaraan Dan kesepakatan Dengan teman-teman di koalisi Tentu akan sangat Mengingatkan teman-teman ini Betapa Besar sekali kerugiannya Kalau kita Menggunakan politik Identitas berlebihan Primordialisme yang berlebihan Sehingga Saya rasa Tidak ada Pak S.B. mengatakan A.H. juga telah mengatakan Tidak ada harga yang cukup Untuk membuat Akhirnya Kampanye politik Pilpres ini Membuat rakyat ini terbelah Terlalu mahal itu Terlalu tidak worth it Tidak layak Kalau kita hanya Untuk memenangkan Pilpres ini Kemudian kita lakukan Kampanye Dengan politik identitas Yang berlebihan Buat kami Sebenarnya Ini sudah selesai Politik identitas Itu keniscayaan Kita tahu Semua orang punya Positioning itu Tetapi yang berlebih-lebihan Apalagi sampai Black campaign Apalagi sampai Menggunakan Kemudian buzzer Untuk bikin hoax Black campaign Yang berlebihan Ini yang sebenarnya Kita minta Harus dijaga nanti Dan pemerintah Dalam hal ini juga Kominfo kan juga punya peran Untuk itu Media juga Sangat bergantung Makanya Makanya kenapa Saya tanyakan itu Dan saya coba Meng-highlight Pertanyaan itu Bang Renanda Karena Kemudian tadi Berdasar atas apa Yang di Apa namanya Hasil kajian Dan survei dari SMRC tadi ya Jadi Kami berharap sih Semua partai itu Punya komitmen Yang sama Saya harus jeda Bang Renanda Usai jeda Saya ingin ke Bang Andre Sebenarnya Bang Andre Kira-kira Tadi bilang Bahwa Pak Prabowo Itu kan sekarang Masih fokus bekerja Membantu Pak Presiden Jokowi Masih jadi menhan Kira-kira kapan Sudah mulai Bakal mulai Melakukan kampanye Bakal memanaskan Mesin partai Termasuk Gerindra Belum tahu dengan PKB PKB sudah ada segber ya Jadi Mungkin bisa jawab Calon apa namanya Namanya adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Usai jeda tapi ya Kita jeda dulu Usai jeda kami akan kembali Untuk Anda Sampai jumpa